Intro Ada lebih dari 34 juta orang yang hidup di Afganistan. Namun konflik berkepanjangan telah mendesak 6 juta lebih warga Afganistan untuk mengungsi ke negara lain, utamanya Pakistan dan Iran. Pemerintah Afganistan hanya benar-benar menguasai 60 persen wilayah negaranya. Sisanya masih berkonflik antara Taliban dan penguasa wilayah setempat. Bahkan ibu kota Kabul tidak pernah luput dari ancaman instabilitas dan serangan. Meski demikian, bagi warga di sini hidup terus berjalan hari lepas hari. Jadi kehidupan di Afganistan kesehariannya seperti biasa. Orang berangkat ke kantor, orang berangkat ke apapun aktivitas mereka, sekolah, dan lain-lain. Tetap berjalan seperti biasa. Tapi lebih banyak kepada anggamannya yang nggak bisa ketebak akan ada di mana serangan berikutnya. Ataupun ledakan berikutnya. Berjalan di tengah area pasar di kota Kabul sebenarnya tidak akan terasa mencekam. Kehidupan masyarakat terasa berjalan dengan normal. Transaksi jual-beli selayaknya pasar biasa. Tapi bahaya selalu mengancam tempat-tempat yang ramai. Tapi memang yang tidak disarankan adalah bagi warga negara asing untuk berjalan-jalan segerian. Kemana pun terutama ke pusat-pusat keramaian. Karena biasanya yang menjadi nyekaran dari teroris itu adalah pusat keramaian dan warga-warga asing. Jangan heran kalau pengawasan ada di mana-mana, penjagaan ada di mana-mana. Masukkan dengan senjata-senjata laras panjang, penjaga-jaga. Terutama di setiap checkpoint. Di mana semua kendaraan akan ditiksa, bahkan semua orang akan ditiksa. Biasanya memasuki area-area di mana ada kedutaan, ataupun kantor-kantor pemerintahan. Bahkan kantor-kantor putusan biasa pun, Anda akan bisa melihat tembok tinggi besar. Itu menjamin keamanan di sana. Saya sempat berbicara dengan salah satu warga negara Indonesia yang tahu betul bagaimana rawannya kota Kabul. Bagaimana tidak, Kabul telah menjadi rumahnya selama 25 tahun terakhir. Saya sama Pak Kasim yang ternyata ada 25 tahun di Kabul, Pak, ya? Atau di Keling juga? Enggak di Kabul, sih. Karena kerja di Afghanistan, jadi di kedutaan, lah. Kok bisa pertama kali ke Kabul itu kenapa? Jadi ada paman yang kerja di sini, jadi saya diajarlah sebagai sekpri, ya. Jadi setelah beliau selesai, selesai tugas, saya harus membalik, kan? Tapi saya enggak balik, lah. Kita coba belajar di sini, cari-cari belajar. Sekarang kerjalah. 25 tahun lalu masih aman, dok? Sama. Dari pertama kami datang sampai sekarang masih perang terus. Masih perang terus, sebenarnya? Tapi lebih parah yang dulu. Lebih parah dulu sebenarnya? Ya, dulu karena silahnya enggak ada pemerintahan yang kuat. Jadi ada empat fraksi. Jadi masing-masing ngerebut kursi, gitu. Jadi silahnya sampai kekuatlah dia yang duduk, dia menang. Pernah mengalami sampai kena serangan atau berada di setelah serangan, ya? Kalau serang, enggak. Cuma istilahnya, apa istilahnya, impasnya aja. Seperti kejadian itu tahun sekitar 2000 sekian, lah. Karena sebelah kita itu ada kekuatan India, target. Jadi ada serangan bom bunuh, jadi pakai mobil. Dalam mobil itu sekitar 300 kilo, bom. Beratnya? Beratnya isinya di dalam. Jadi ledakannya besar sekali? Habis besar. Jadi, dan banyak juga yang minta visa India, ya habis semua. Mati semua. Pak Kasim lagi di kedutan waktu itu? Kami waktu itu, alhamdulillah waktu itu belum datang ya. Saya bisa datang jam 7, tapi waktu itu datang jam 8. Oke. Memang menasih, ya? Tapi datang sudah ledakan, dong. Justru itu. Pas saya datang, kok ribut ada ambulan. Matanya ambulan itu bawa kaki, tangan, kepala, sudah istilahnya, sudah ini semua, sudah hancur. Pak Kasim lihat sendiri? Iya, lah. Saya masuk ke kamar saya, ya misalnya saya duduk di situ. Habis, mo. Dan pecahan roket pun di tempat saya duduk jatuhnya. Kalau saya ke sana, ya mungkin sudah habis, ya. Enggak ngeri, Pak, setelah mengalami seperti itu juga? Ya, pasti kan mendengar serangan di tempat-tempat ramai. Jadi, ya, karena biasa, ya. Pertama saya, ya, istilahnya, pertama memang besar. Kalau roket, dah tahu, ya. Ya, dulunya itu sehari itu 500 roket. Roket laras panjang yang panjangnya 2 meter itu tidak masuk setiap hari. Setiap hari ada 200 serangan? 500 lebih. 500 lebih. Yang targetnya tidak jelas. Jadi, saya masih kerja di sini. Masih sih, alhamdulillah, masih WNI. Oh, masih warga negara ini? Masih WNI, ya, masih. Setiap 3-4 bulan pulang kampung. 3-4 bulan pulang selalu? Iya, minta ejen. Ya, kadang ke Lombok. Karena orang tua saya di Lombok. Masih saya bimak, ya, orang tua ketika di Lombok, di Notaram. Ya, jadi orang tua lah. Dan kadang-kadang keluarga saya di luar juga. Kita di Perancis. Ada juga. Ada juga. Oke. Ya, untuk inilah, depresi lah. Gak pernah, keluarga gak pernah suruh pulang aja kerja di Indonesia? Ya, kenapa ya? Soalnya sama aja sih. Tapi namanya juga nasib ya. Di sini juga kerja, sana juga kerja kan. Sama aja, pentingnya bagaimana kita cari penghasilan aja, pentingnya hidup lah, alhamdulillah. Tapi gak pernah diintimidasi waktu jalan di kota, segala macam. Ya, alhamdulillah. Karena kita, alhamdulillah, masih dengan muslim juga setiap jalan ketemu Assalamualaikum aja. Jadi mereka sudah aman dan tenang aja. Dan waktu itu, karena jadi khas kita kayak kopiah hitam ya. Jadi mereka tahu. Walaupun kita orang asing. Tapi karena kita dicapai salam, masih lumayan lah. Dan mereka ramah terhadap orang Indonesia? Ramah sekali. Ramah sekali. Alhamdulillah, kita tahu. Kondisi perang yang terasa tanpa ujung, tentu membuat kehidupan di kota Kabul dan seluruh Afganistan tidak bisa berjalan dengan normal. Korban pertama adalah anak-anak. Mereka kehilangan tempat bermain, tempat belajar, dan bahkan tempat beribadah. Hari ini saya berada di bagian timur kota Kabul untuk melihat fasilitas masjid dan klinik. Tempat anak-anak dan dewasa bisa bermain, beribadah, dan berobat. Masjid dan klinik Indonesia ini dibangun di daerah Ahmad Syababamena, yang mayoritas dihuni oleh warga suku Pashtu, salah satu permukiman terpadat di seluruh Afganistan. Meski Afganistan adalah negara Islam, tidak berarti jumlah masjid selalu memadai jumlah warga, apalagi fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan klinik. Itu sebabnya lokasi ini dipilih sebagai lokasi pembangunan masjid dan klinik Indonesia. Klinik yang dibuat oleh Republik Indonesia ada di belakang saya, jadi ini klinik persahabatan antara Indonesia dan Afganistan. Tidak berapa jauh lah itu, masih dalam satu kompleks area masjid yang juga dibuat oleh Indonesia dan dipersembahkan untuk warga Afganistan. Dan ini tentu saja bekerja sama juga dengan pihak di Afganistan sendiri. Pak Nasir, salah satu yang terlibat dalamnya. Mr. Nasir, very nice to meet you today. Nice to meet you, brother. So, you are part of the initiation of the mosque building and also the building of this clinic. Could you tell us, how hard was it to convince the Afgan, the government and also the people around here? Yeah, in the beginning, a little bit, it'll be very difficult for us to convince the people that we are going to make a building or clinic here. But when they hear that, okay, we are building a big component over here, we start, you know, the first, in the beginning, the mosque here. When the mosque was built, so the people became very happy. In a very high quality, we made, you know, the mosque. And because there is a lot of population over here in the Amachababa Mena. So, they need these things. So, when we build the mosque, the people are very happy. And they said that, oh, that's a good thing that you build it for us. And they are very thankful for the Indonesian people that they built a mosque for us. Did they know about Indonesia before? No, before that, they don't know about Indonesian peoples and Indonesian culture. Then they know after when we built the mosque, the Indonesian people come inside to the mosque and they pray with the people together. So, then they said, oh, Indonesian peoples are Muslims and they are praying with us. And they made us mosque for us. And when the mosque built, the people said that, wow, that's a very good thing that they built us for us. And after that, we have the next project from Indonesia. Yeah, the clinic, which is in third floor, we already made it. And the people are now coming and they are, you know, the patients are using from the clinic. And the people are very happy, very, very happy because after the mosque, we start the clinic. A lot of people, they are coming and they are asking, what are you going to build it here? So, then we told them that, okay, we are building here in the clinic. So, the people become very happy because the government clinics are very far away from this. How far? It's around... If you ride a car... Around... Yeah, yeah, you must take the car. It's around four or five kilometers far from here. Yeah. So, in the population, it's very, you know, too much here. Very dense. Yeah, very dense. What I heard is, this is the most dense area in Kabul. Dense area. Because of that, in one clinic, which is very far from here, it's not enough for the patients. Okay. Because they just have maybe four, five bird beds. Oh, I see. So, you know, Indonesian clinic are very, you know, well-equipped and they have a lot of bird beds and also OPD, 30, 32 beds. You are from an NGO, actually, not from the government. Yeah. You are an NGO who works with the Indonesian Embassy to create this. To create this, yeah. How many of these, the mosques and also friendship clinics that is needed around Kabul or even Afghanistan? How is the situation, actually, as you see? You know, government hospitals are very less in Afghanistan, especially in Kabul. And also provinces, in the many other provinces, we don't have, you know, clinics, government clinics. For example, in the east side, the Jalalabad, you know, or Nengarhar province, we just have one or two clinics, which is belong to the government. And also in other local provinces, for example, in local provinces, we have just two clinics. Two clinics for how many people? For too much population. Because this is, you know, a province. For a province, only two clinics for a whole province. Only two clinics, in whole province we have. And sumbangan ini pun disambut sangat baik oleh warga Afganistan di lokasi. Namun tentu masih banyak lagi kebutuhan mendasar yang dibutuhkan oleh warga yang serba berkekurangan. The mosque that we have here now, how is the, how are the people around here, and you live also around the mosque, how are they accepting this? Well, the people are really happy. As I mentioned before, we need education. We need mosques, we need buildings, we need hospitals, clinics. So, Indonesia, as people who are not very aware of Indonesian country, but now they're aware, they're most aware of Indonesian country, they're really happy. What do they think about Indonesia? Well, Indonesia is an Islamic country, we're all Muslims, the Muslims are all one body actually, we're all one body, all Muslims. We love Indonesia because they are helping us. Kehadiran Indonesia tidak hanya berupa manusia dan bangunan saja. Indonesia berkomitmen terlibat langsung dalam diplomasi damai di Afganistan, dan hasilnya sudah mulai terlihat nyata. Saya akan ajak Anda melihat kelanjutan ceritanya dalam bagian kedua Sapa Diplomat dari Kabul Afganistan pekan depan. Terima kasih telah menonton!